hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jadi masih temu lagi di channel Samudera Itawa teman-teman jadi pada pagi hari ini hari Minggu saya akan memberikan informasi mengenai dunia peternakan seperti biasa teman-teman jadi di kandang Samudera Itawa hari ini terbaru teman-teman jadi terbaru hari ini ini kemarin kami mendapatkan induk masih muda karena masih beranak satu kali jadi kambingnya posna jumbo tinggi dan panjang masih beranak satu kali dan masih poel baru dua biji yang nomor dua baru poel pertak poel teman-teman jadi poel dua maknanya dua pasang tapi yang nomor dua baru saja poel dan baru saja melahirkan artinya baru saja beranak anaknya kalau tidak salah kemarin masih usia kisaran satu minggu jadi belum benar 10 hari teman-teman anaknya satu ekor betina dan anaknya tidak saya ambil tidak saya beli yang saya ambil yaitu induknya saja ini bisa diamati benar-benar teman-teman jadi mungkin agak berbeda sedikit dari yang biasanya karena biasanya kelas ekonomis teman-teman jadi kali ini memang materi-materi mungkin yang kadang-kadang ya termasuk yang saya inginkan jadi di kandang yang sini ada induk muda dan ternyata di sini juga ada induk jadabang super termasuknya jadi induk jadabang super jumbo laktasi dua kali kalau tidak salah jadi masih laktasi dua kali kalau tidak salah postnya sangat bagus memanjang seperti ini jadi postnya memanjang warnanya sangat istimewa sama itu warna jadabang super tanduk juga sangat bagus cuman telinganya memang telinganya tidak terlalu panjang mungkin model-model merek spek seperti ini kalau disilangkan dengan pejatan kami yang jadabang 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 mungkin bisa keluar mungkin telinganya lebih bagus lebih panjang seperti itu karena pejatan jadabang kelebihan di bagian telinga jadi model-model seperti ini mungkin teman-teman kita ambil posturnya dan warnanya jadi warna jadabang sama postur memanjang memang kekurangan di bagian telinga jadi tidak usah khawatir karena walaupun kadang-kadang telinganya kurang begitu panjang kalau kita silangkan dengan telinga panjang harapannya bisa mengeluarkan telinga panjang seperti itu materi-materi seperti ini mungkin sangat dibutuhkan kalau kita sebagai peternak atau pembeding jadi jangan jangan minder kalau anda semuanya kalau kita semuanya memiliki bahan materi model bagus postur bagus warna bagus walaupun dengan kekurangan di bagian telinga tidak usah minder karena pada umumnya di peternakan ilmu beding maksudnya mungkin yang saya amati menurut pengalaman kami jadi kemarin contoh yang paling simpel yang paling terbaru saja dikandangnya Pak Wiono Karangrejo dia membeliau memiliki induk itu telinganya kayak untir-untir tidak terlalu panjang cuman karena bejantannya telinganya sangat panjang akhirnya disilangkan akhirnya bisa keluar telinga panjang seperti itu jadi ini contoh yang terbaru saja kemarin dikandangnya Pak Wiono Karangrejo jadi misal kita punya bahan materi seperti ini khususnya untuk teman-teman kita semuanya yang masih pemula yang baru belajar beternak ilmu beding beternak kami PE yang jelas jangan minder jadi tetap punya harapan maksudnya karena kalau kita membeli spek materi seperti ini model postur memanjang postur jumbo warna bagus diimbangi telinga memanjang yang jelas kita mungkin merogoh-merogoh model itu sangat banyak sekali mungkin harganya bisa dua kali lipat bahkan bisa tiga kali lipat seperti itu itu mungkin alternatif bagi kita semuanya yang masih pemula yang baru belajar beternak kami PE jadi kita manfaatkan bahan seadanya seperti itu kita manfaatkan materi-materi kita seadanya tapi kita pikirkan caranya persilangan terutama agar bisa menghasilkan peranan yang bagus menik bisa meningkatkan kualitas produk hasil kita seperti itu dan otomatis nanti finishingnya harga jualnya bisa meningkat warna jerabang dan disini ada induk muda nah untuk materinya mungkin bisa diamati sendiri jadi motif kepalanya posturnya rewas punting susu sangat istimewa seperti ini karena anaknya masih 10 hari jadi punting susu ambing susu juga sangat bagus selain model susunya bagus memang ini masih baru beranak rewas ada putihnya tapi buah punggung badan ada hitamnya seperti ini mungkin materi-materi spek seperti inilah yang hari-hari ini mungkin sangat banyak sekali yang menginginkan jadi materi kepala seperti ini tempatnya kepalanya sudah cembung melingkar dan ada variasi nyadil daku tebal seperti ini telinganya panjang cuman untuk materi spek seperti ini kalau untuk hari-hari ini ya jelas harganya sudah lumayan teman-teman jadi harganya sudah lumayan kalau kita sendiri sebagai peternak tidak bisa mungkin memproduksi sendiri alhasil ya mungkin kita bisa mungkin bisa mendapatkan tetapi dengan catatan kita mergoh kocek sangat banyak seperti itu tapi kalau kita sebagai pembeding yang handal yang pintar seharusnya kita bisa memanfaatkan materi-materi bahan kita seperti itu kita silangkan-silangkan agar bisa menghasilkan peranak yang bagus ini dulu induknya dari kandang kami teman-teman jadi induknya dari kandang kami tidak mahal induknya cuma kelas enam jutaan setengah kalau tidak salah kalau tidak 7 juta cuman sudah kisaran dua tiga tahun yang lalu teman-teman jadi sudah kisaran dua tiga tahun yang lalu dan disilangkan dengan pejantan mungkin pejantannya tepat jadi bisa mengeluarkan teman-teman materi kepala bagus seperti ini postur memanjang rewas bagus masih muda karena masih poal dua pasang jadi materi-materi seperti ini ini kadang-kadang kita sudah agak kesusahan untuk mencarinya teman-teman walaupun kadang-kadang dikandang dipertenangkan ada kadang-kadang kita ingin membeli juga sangat mahal sekali jadi sudah sangat mahal yang jelas bukan kelas ekonomis teman-teman jadi yang jelas bukan kelas ekonomis dan ini pun kemarin kami pun juga mendapatkan dengan harga lumayan mahal jadi kami mendapatkan dengan harga lumayan mahal sudah diatasnya kelas luasan teman-teman ya artinya sudah diatasnya semuanya mungkin ini yang dinamakan beding kontes maksudnya jadi yang dinamakan beding kontes artinya kita cuman butuh disilangkan dengan pejantan yang pola warnanya kuat bisa keluar warna favorit seperti itu saja jadi warna favorit untuk keseluruhan sudah oke kepalanya memang sangat tipis jadi tipis bebe melingkar seperti ini teman-teman jadi tipis melingkar dan ada varisasi nyadul jadi memang untuk merek kepala teman-teman merek kepala itu sangat banyak sekali ada yang cembung cembung hidungnya itu tebal ada ada juga yang cembung tapi hidungnya tipis tapi sama-sama diimbangi dagu tebal ada varisasi nyadul seperti itu yang jelas utamanya mungkin seperti slogan kami atau di ano apa itu logo kami yaitu bluernya adil teman-teman jadi bluernya adil itu apa maksudnya yang jelas kedepan untuk spek-spek materi kami dengan motif 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 bluernya adil itu memang tidak gampang teman-teman tidak gampang dan insya Allah harga jualnya pun tetap tetap lumayan jadi untuk kepala-kepala bluernya adil yang jelas dari mulai kecil pun pasti saya yakin itu sangat banyak sekali peminatnya soalnya untuk kita melihat kambing kalau kita sudah tahu depannya bluernya adil seperti itu yang jelas semuanya pasti bisa tertarik seperti itu jadi hasil harga jualnya pun pasti bisa lebih meningkat dan untuk mencetak kambing dengan spesifikasi bluernya adil itu juga tidak gampang sulit sekali jadi sulit jadi tidak gampang kadang-kadang kita punya spek model kepala bagus kita silangkan dengan spek materi kepala bagus itu pun juga belum berbelum jaminan bisa menghasilkan kepalanya karena bagus atau alis bluernya adil yang jelas ini angkanya sudah diatasnya 10 juta jadi kalau memang saya keluarkan pun juga mungkin ini saya bisa saya bantul 20 juta jadi kalau ini saya keluarkan bisa saja juga kambing ini bisa saya bantul dengan harga 20 juta karena materi kambingnya lumayan bagus toh misal kambing spek-spek seperti ini walaupun tidak terjual tidak masalah karena saya pun juga masih membutuhkan buat bahan beding di kandang maksudnya jadi untuk materi-materi seperti ini kami pun juga membutuhkan dan set saya yakin setiap peternak pun pasti membutuhkan materi bahan seperti ini dengan motif-motif kepala tipis melingkar diimbangi dengan giginya kelihatan seperti ini nyadil dan diimbangi postur jumbo tinggi panjang ini tinggi badan kisaran 83 masih beranak satu kali jadi 83 hampir 85 jadi hampir 85 rewas juga sangat bagus sangat tebal untuk jenis bulu punggung pun juga sangat bagus seperti ini jenis bulu tebal juga jadi untuk teman-teman semuanya mari kita bersama-sama untuk belajar beternak kambing PE karena apa saya yakin karena untuk spek-spek materi dengan materi seperti ini ataupun materi-materi dengan spek fisikasi bluer nyadil atau diimbangi dengan telinga panjang postur bagus warna bagus saya yakin harga jualnya pasti terus meningkat jadi tidak mungkin harganya murah tidak mungkin karena untuk materi-materi seperti itu sangat sulit juga tidak gampang untuk kita sebagai pemberding menghasilkan materi-materi seperti itu model-model selera masak ini jadi model selera masak ini dengan kepala bagus dan untuk induk laktasi dua warna jerabang ini punting susu agak besar sebelah tapi produksi tidak mati untuk jerabang ini mungkin saja kalau ada yang berminat bisa nanti cuman untuk harga yang saya kasih ini bukan gratis kawin sama jerabang becan jerabang untuk induk ini saya banderol harga 5 juta saja cuman belum gratis kawin sama jantan jerabang bisa diingat tapi melainkan gratis kawin sama jaga samudro kalau memang misal ada yang mengingat dikawinkan sama jantan jerabang bisa tapi nambah satu juta jadi nambah satu juta untuk biaya kawinnya nah jelas untuk harga kambing 5 juta bisa diperhatikan benar-benar kalau ada yang berminat saja yang cocok nanti bisa menghubi kami warna-warna seperti ini Insyaallah kalau kita silakan dengan pejantan jerabang dengan motif motif telinga memanjang saya yakin pasti memcayai harapan setidaknya siapa tahu keluar dua ekor yang satu telinganya bisa keluar panjang seperti itu model jerabang super ciri khas mungkin yang paling disenangi darah khususnya tulungagung dan sekitarnya silakan kalau ada yang berminat harga 5 juta tinggi badan kalau enggak salah tadi saya ukur 80-an jadi saya ukur tadi kisaran 80-an untuk tinggi badan kurang sedikit lebih sedikit begitu seperti itu aja jadi lah 80 mungkin kalau kurang sedikit lebih sedikit harga 5 juta itu sudah gratis orang-orang gratis kawin sama jagad samudro tapi kalau anda semuanya mengingat dikawinkan sama pejantan yang warna jerabang telinga warna jerabang yang terbaru bisa tapi nambah biaya kawin tarif kawinnya kita 1 juta seperti itu silahkan untuk yang jelas tarif kawin itu yang jelas intinya kita pakai buat operasional membeli jamunya teman-teman jadi ijole jamunnya pedusi lanang jadi kita kasih 1 juta seperti itu silahkan kalau ada yang berminat ini cantiknya kambing PE seperti ini teman-teman jadi kambing ini kalau kepalanya bagus sangat menarik jadi sangat menarik kita lihat sangat menarik sangat bagus jadi mudah-mudahan untuk sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya semangat terus harus belajar terus seperti itu jadi mudah-mudahan saja bisa bermanfaat sekian dulu terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati